hai oke di sini akan saya berikan panduan bagaimana cara setup imacros ya untuk input otomatis pertama silakan diinstal terlebih dahulu Mozilla Firefox ya Oke silakan diklik run di sini Hai tunggu prosesnya hingga selesai hai 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 ini tinggal diklik next diklik next diklik install ya tunggu hingga selesai hai oke selanjutnya silakan di launch firefox now klik finish hai 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 oke kita tunggu kakaknya sampai terbuka Hai cek Hai kaya seperti ini kemudian silakan ini install untuk grup imacros for firefox ini tinggal ditarik seperti ini ya oke nah lepaskan ke firefox Hai seperti ini kemudian jika muncul install seperti ini silakan diklik install ya Nah kebetulan nanti kalau sudah selesai teman-teman sudah selesai diinstal maka akan muncul logo di sebelah kanan ini ya ini adalah logo firefox nya ini akan tertutup seperti ini nantinya ya akan tertutup seperti ini jika pada saat install nanti teman-teman ada permintaan restart firefox silakan diikuti saja ya restart firefox silakan diikuti terbuka kembali ada notifikasi restart Hai diikutin saja sampai terbuka kembali seperti ini dan nanti di sini akan muncul logo untuk imacros ya teman-teman ya di sebelah logo bintang ini muncul imacros silakan teman-teman klik Hai Oke pada saat di klik nanti keluar sebelah kanan seperti ini Oke sebentar ini saya hapus dulu mungkin ya Hai Oke saya hapus ini saya hapus ini saya hapus ini saya hapus nah jadi awal nanti hanya seperti ini tampilannya ya Nah berikutnya silakan teman-teman klik record disini Oke kemudian silakan klik record Hai lalu stop Hai Oke selanjutnya silakan teman-teman disini yang current ini ya silakan diklik kanan lalu edit makro Oke nah berikutnya teman-teman silakan ambil script yang sudah saya bagikan oke sebagai contoh disini ya yang ini filenya bmb bxmm ini ya silakan teman-teman klik saja maka langsung terbuka di notepad ini teman-teman langsung select all copy hai oke kembali ke Firefox disini nah kesini ya hai 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 maka halaman ini tadi teman-teman current ini atau saya ini tutup dulu jadi ngambilnya dari sini ini klik kanan kemudian edit makro ya berikutnya teman-teman silakan di blog seperti ini lalu Ctrl V ya Ctrl V di keyboard klik Ctrl dengan V oke oke maka script sudah terpasang disini selanjutnya teman-teman silakan di save and close oke nah maka disini teman-teman imacros sudah bisa dipergunakan selanjutnya teman-teman akan saya berikan pandangan bagaimana untuk mengatur file Excel nya ya oke simak di video berikutnya terima kasih